Kenapa manusia hidup di alam dunia bikin ujian satu, tanda cinta Allah kepada dia. Kalau Allah tidak mencintai, nggak bakal di ujian. Masih bersama kami di sini di Seraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Mayu. Pak RT lagi panen buah durian. Ingin minta duriannya tapi malu-malu. Tuh, mengapa aku malah dihadapi banyak ujian ketika aku ingin lebih baik dari yang lalu. Lalu musim durian, enak banget pan. Makanan. Ivan yang ngomong. Ini mah semakin ingin lebih baik, semakin hebat ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zikri hitat ma'inal qurubba bifadli hitub ardhurub. Ashadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah salikul ma'bud. Wa salawatullahi wa salamu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'limatihi wa mantabiyahum bisalin ila yamujim. Semakin ingin naik, semakin banyak ujiannya. Dunia. Siapapun yang hidup di alam dunia, pasti kata Allah ada ujian. Anda lihat al-anbiya 35. Semua yang hidup pasti mati. Di alam dunia, kalian pasti, kata Allah, diberikan ujian yang buruk, ujian yang baik. Ujian yang buruk gara-gara corona, suami di pihak. Mertua bengek masuk rumah sakit. Anak yang gede belum bayaran. Anak yang kedua memasuk tekar, lebihnya gak ada. Yang bontot korengan, gak sembuh-sembuh. Ini musibah baik apa buruk? Buruk. Ada juga yang kena musibah tapi baik. Suami ganteng, isi cantik, jabatan naik, insentif kiri, kanan, depan, belakang. Badan sehat. Buh, banyak penggemarnya. Kemudian juga kekuasaan luar biasa, wibawa luar biasa hebat. Ini ujian yang baik. Kenapa? Manusia hidup di alam dunia bikin ujian. Satu, tanda cinta Allah kepada dia. Kalau Allah tidak mencintai, gak bakal diuji. Ibu punya anak SMP kelas 1. Pengen beli motor. Anda duit punya, saya tanya. Dibeliin motor apa tidak? Kenapa? Belum lakunya. Begitu. Kenapa gak dikasih? Karena cinta. Kalau ibu gak cinta, bodo aman. Ya kan? Allah kasih ujian buat kita karena cinta kepada kita. Dua. Kenapa manusia diberikan ujian? Diberikan musibah oleh Allah SWT. Agar kita tidak sombong. Biar sadar saya hanya seorang hamba. Ada kholik Allah yang menciptakan saya. Hidup saya diatur oleh Allah yang menciptakan saya. Kita ini ibaratnya wayang. Ada dalang yang mengatur bagaimana gerakan kita. Apalagi kegunaan musibah. Kalau ujian musibah masalah yang Allah berikan kita bisa mengatasinya, maka kita akan naik harkat derajat kita, iman kita melebihi yang kemarin sebelum ujian. Contoh, SD ujian lulus naik SMP. Betul? SMP ujian lagi lulus naik SMA. Ujian lagi lulus naik S1. Ujian lulus naik S2. Ibu sudah S berapa sekarang? S-TLR. S-TLR. S-nya hilang tinggal pada TLR. Dan yang Anda jangan lupa ujian yang Allah berikan. Sesuai kadar kemampuan kita. Buktinya, La yukalipun lohu napsan ila us'ah. Modalnya apa? Taqwa. Wa mayatakillah ya ju'allahu mahrojat. Siapa yang taqwa kepada Allah seberat apapun musibah. Jalan keluarnya ada. Pribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Bu, angin makin gini. Beda dengan rumput. Rumput kena angin gak? Enggak. Tapi tidak punya harga diri. Ini injek-injek orang. Kalau Anda ada yang mengatakan, Kalau saya kena musibah, kena ujian, Kena masalah. Itu artinya kehinaan saya. Rasul mengatakan, Dia akalnya gak sehat. Hatinya buta. Karena semua orang hidup pasti mendapatkan ujian. Kalau pengen naik dajad kita. Jadi makin tinggi harkat dajad kita, makin besar ujian kita. Contoh, anak SD. Yang diuji pelajaran SD, pelajaran SMA. SD. SMP. SMP. Yang diuji pelajaran SMP apa SMA? SMP. Begitu sama. Jadi, Rasul mengatakan, Apa yang kita genggam saat ini, Adalah garis lurus. Dengan hasil perjuangan kita. Begitu. Berarti kita harus bersyukur juga, Ketika ada kesulitan-kesulitan, Allah memberikan kekuatan kita untuk melewati kesulitan itu ya? Itulah. Kayak kemarin itu tuh, Yang pas pandemi, Covid, Wih, pas ngejalaninnya, Wah, panik. Alhamdulillah, gitu aja. Udah. Kita harus waspada lagi selanjutnya. Gitu, Maya. Ambil pelajarannya apapun itu. Hikmah. Ambil hikmahnya. Oke, ayo. Eh, udah pada. Diam. Nantuk. Menutan. Itu kalau orang Padang namanya Malalo. Malalo, betul. Kajo indah, sekolah indah, Lalo bakapanjangan. Itu tidur. Oke, kita buka pertanyaan ya. Siapa yang mau nanya? Eh, duduk. Silahkan. Kurang awak. Kurang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Sakitna Warahmah dari Kota Padang Panjang, mah. Nanya, mah. Namanya siapa ini? Nama saya Irawati. Irawati. Panggilannya Irah, mah. Ya, tanya Mamah, yuk. Tanya Mamah, yuk. Jangan mundur-mundur sini-sini. Kameranya sini. Gini, mah. Bagaimana, kira? Gini, mah. Seperti yang Mamah bilang barusan, itu semua adalah kisah hidup saya, mah. Saya menghidupi tiga orang anak saya, mah. Dengan susah payah, mah. Begitu banyak ujian hidup yang saya rasakan, mah. Alhamdulillah, dari tiga orang anak saya sudah menjadi ustaz dan ustazah. Satu lagi masih kuliah di Yayin Bukit Tinggi, mah. Jadi, waktu saya masih, anak saya masih kecil-kecil, mah. Saya kan susah menghidupinya, mah. Tapi cukup lah, mah, buat makan. Maaf, suami ada tapi. Aku meninggal. Oh, sudah meninggal. 15 tahun. Jadi, saya di Palang Panjang itu, mah, jual gorengan, mah. Tapi, Alhamdulillah, sekarang anak sudah bekerja dan berhasil, mah. Mereka yang berdua banyak membantu saya. Dan ketika saya berjualan lagi, mah, itu sepi, mah, jualan saya, mah. Apakah karena anak-anak saya sudah banyak yang berhasil dan membantu saya, belanja saya, mah. Makanya Allah memberi rezeki melalui anak, mah. Itu yang mau saya tanyakan ke Mama. Oke, nanti kita bahas, ya. Ini menarik sekali. Kita bahas nanti, Mama tetap di sini, di sirapan kolbu bersama Mama Dede. Tanya, Mama, yuk. Assalamualaikum, mah. Lupa, Mama.